Selamat sore kak, perkenalkan saya Zizika, saya dari RRI, reporter RRI. Hari ini saya ingin mewawancarai kakak, sebelum saya mewawancarai kakak, apa boleh kakak memperkenalkan diri kakak? Nama kakak siapa, kakak berasal dari sekolah mana, dan kakak tinggalnya di mana? Halo semuanya, selamat sore, perkenalkan saya Luf D. Bibria Prasuti, Biasa di Sapat ya, saya dari SMA Katolik Trateran Dao, dan alamat saya di Jalan Gatot Subroto. Nah kakak, saya ingin bertanya nih, apa sih lomba yang baru-baru kakak ikuti? Baru-baru ini saya menghitungi lomba cerdas cermat kimia yang diadakan oleh Universitas Nusrat Jendana. Kalau boleh tahu, siapa saja sih yang menghitung lomba cerdas cermat ini? Dari Kabupaten ND sendiri, ada SMA Katolik Prateran Dao, SMA Katolik Siladikara, sedangkan dari beberapa kabupaten lain itu ada SMA Katolik Giovanni Kupang, dan juga SMA Negeri Satu Adonara Timu. Kapan sih lomba cerdas cermat ini dilaksanakan? Lomba cerdas cermat ini dilaksanakan dari awal Agustus hingga pertengahan September. Kalau Jessica boleh tahu, di mana sih lomba ini dilaksanakan? Lomba ini sendiri kan diadakannya ada yang offline dan juga online, jadi online itu kita di sekolah masing-masing, kalau offline itu baru kita ke kampus Nusrat Jendana. Bagaimana sih persiapan yang kakak lakukan untuk mengikuti lomba cerdas cermat kimia tersebut? Sebelum perlombaan dimulai, kami dapat bimbingan langsung dari guru-guru di sekolah. Kami ikut bimbingan pagi, bimbingan sore, terus juga ikut les sesuai dengan lomba yang kami ikuti di dalam kelas. Mengapa sih kakak memilih kimia sebagai perlombaan yang kakak ikuti? Sebenarnya waktu kelas 10 sempat diajak gabung guru untuk masuk ke bidang kimia. Terus merasa agak sedikit bisa di bidang kimia, jadi memilih kimia untuk ikut. Setelah mengikuti perlombaan ini, menurut kakak apa saja manfaat yang kakak dapatkan dari lomba kimia? Manfaatnya ini banyak sekali, jadi kita bisa lebih dalam, tahu tentang kimia, belajar banyak tentang kimia yang tidak semuanya diajarkan di dalam kelas. Terus juga bisa bergaul dengan adik kelas, karena ini kan lomba tim, jadi kebetulan dapat timnya dengan adik kelas, jadi bisa lebih akrab. Terus bisa dapat teman-teman dari luar kabupaten ini juga. Menurut akannya, saingan terberat kakak itu dari mana sih? Sebenarnya semua sekolah, semua sekolah sih saingannya. Kalau kemarin saingan beratnya itu dari SMA Kasuradikara, Giovanni Kupang, dengan Andaluri. Sebagai penutup nih ya kak, apa pesan dan pesan kakak selama mengikuti perlombaan ini? Pesannya itu sangat menyenangkan, gugur juga ketika lomba, terus tunggu hasil gelisah juga. Itu saja sih kalau pesan. Kalau pesannya mungkin untuk teman-teman yang tertarik juga dengan kembangan bidang kimia ini, bisa cari-cari info lewat Instagram atau gurunya, supaya bisa menambah pengalaman. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah kakak berikan kepada saya. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Gesi. Semoga Gesi juga bisa jadi reporter yang baik. Terima kasih.